Hari ini, gue sama Kang Gia lagi ada tugas untuk ngecek barbeki Mountain Boss Burger. Satu hari penuh, kita ada di sini. Kita bagi-bagi tugas nih, gue ngejagain workflow di kitchen, ngecek packaging takeaway, alat-alat masak, suplai bahan baku baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan Kang Gia, ngejagain operasional dan ngecek pembukuan satu bulan terakhir. Ini jadi hal yang rutin yang kita lakuin. Tujuannya, ya untuk tetap menjaga kualitas dari barbeki Mountain Boys Burger itu sendiri. Biar kita juga bisa ngeliat nih, apa yang masih bisa kita lakuin untuk bikin barbeki Mountain Boys Burger jadi lebih maksimal. Dan hari ini, jadi hari yang panjang banget. Beres, kitchen? Beres. Tadi nyobain Mac & Cheese. Hah? Ini baru, baru keluar menu baru kan? Kemarin ada Mac & Cheese, terus ada beberapa pilihan wings juga. Jadi sekarang pilihannya ada tiga. Barbeki wings, ada yang Nashville style wings, sama ada satu lagi garlic parmesan wings. Mac & Cheese kan tadi siang nih. Udah lapar lagi. Gue keingetan waktu jaman gue tinggal di Jepang. Gimana kalau kita bikin Menchikatsu? Baru lagi. Baru lagi. Menchikatsu tuh bahan bakunya dari beef patty. Tapi nanti kita balut dengan tepung roti. Petty? Aham. Balut tepung roti? Oke. Dagingnya kita grill kan? Di griddle kan? Ini beda. Baru lagi kan? Baru lagi. Kira-kira yang namanya katsu itu selalu harus selalu chicken aja? Enggak. Lapar banget apa lapar aja? Lapar super. Lapar super. Mau pakai nasi nggak? Pakai. Pakai ya? Kebenaran ada nasi tadi buat cateringnya anak-anak kan? Ada sisa. Masih ada sisa. Sip, guys. Nanti kita coba bikin. Gue keidean juga. Nanti si Menchikatsu-nya kita kombinasin sama daun buri. Gimana? Mengkap udah kenyengah dengerin. Ayo, ayo. Yuk, kita masak itu ya. Ini mau matiin semua lapu dulu. Nanti keburu ada yang nanya saya. Oke, ya kagian nanti beres-beres ini. Gue balik ke dapur deh gue masak ya. Siap. Oke, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kayaknya bagus laginya man. Bagus man, itu man. Gue emangnya top itu ada Wagyu. Pasal alian Wagyu gue enggak pas. Pantes. Boleh dong. Bisa sih, kayaknya gue coba masak ala tepanyaki man. Baru lagi tepanyaki. Tepanyaki itu apa sih? Jadi man, waktu gue di Jepang tuh, Shorty kan kasih tau juga beberapa masakan Jepang beserta ceritanya. Jadi tepanyaki tuh flat iron. Tepanyaki itu, flat iron, grill. Ya, gitu grill. Jadi besi yang rata buat ngegrill sebenarnya. Oh, jadi bukan dua jenis besi rata sama grill. Bukan. Oke. Ini mau tanyakan, ini pake yang biasa kita pake buat bikin patty ya? Iya. Sama buat roti juga. Gak masalah pake ini? Gak masalah, karena memang sama sih pada dasarnya. Mang, ini tisu. Iya. Jadi ini buat? Buat ngeringin daging. Ngeringin daging? Oke. Nah, nanti di tepok-tepok aja pake tisu si dagingnya. Oke. Itu mau bikin apa? Ini gue lagi mau bikin bumbu marinasi buat daging. Kalau Jepang tuh ciri khas dari bumbunya biasanya start dari soy sauce. Terus biasanya pake sake. Oke. Terus pake mirin. Nah, sekarang gue punya mirin. Mirinnya sekarang udah ada yang halal, mang. Siap. Terus nanti gue bakal masak. Disini gue ada garlic sama butter. Ini nanti gue coba masak dulu bantar sama garlic. Jadi dicampurin sama campuran si soy sauce sama si mirin ini. Kayak emang udah dingin nih. Kita marinasi aja sekarang. Berapa lama kalau marinasi pake yang gini? Makin lama, makin menyerap sih si bumbunya. Itu gue kangen banget sih masak steak yang kayak gini. Karena waktu gue di Jepang medium baru, gue tuh salah satunya masak emang. Wow. Karena kan dulu setelah gue jadi jauh dari artis. Terus gue bertransformasi menjadi yang baru. Dan akhirnya gue ngerasa bahwa si masak ini adalah bahasa yang universal ya. Yang akhirnya gue bisa masuk ke komunitas di sana. Gue bisa bikin temen-temen baru di sana. Dan gak tau sih gue ngerasa kayak masak tuh salah satu cara yang paling jujur, paling fun gitu untuk bisa berbagi rasa sih. Oh, oke. Siap. So, Sordy. Ya? Saya tertarik tentang cerita kamu. Bagaimana kamu mulai tentang kerja kamu? Ya? As a hot rod builder. Ya. I started 30 years old. I'm graduated from high school. Right. Next to two years automotive. Fix a specialty like a university. Right. It was two years. Two years. Wow. Ya. I went to Daihatsu. You know? Daihatsu, ya. Car brand. Ya, ya. Tell me the story. How you start become a hot rod builder. Like why you interest to hot rod? Why hot rod? Yeah. Why old car? Yeah. I love the United States car. Right. American cars. Old cars. So you love American car? Yeah. Right. I love. Right. So funny. So funny. What's that? What's that? Yeah. The shape is really unique. Yeah, yeah, yeah. Big body. Yeah. Big engine. Yeah. I saw surprise. Yeah. I love American old cars. Right. Yeah. Okay, man. Ini kan peti kita nih. Iya, ini peti kita nih. Kan udah enak peti kita, man. Mau ditambahin apa lagi? Nah, ini gue coba bikin si Menchikatsu. Si Menchikatsu ini, teh. Gue coba masukin pakai mozarella nanti. Gue mau bantuin tapi tangan sebelah nggak bisa masukin ini. Kenapa? Cedera ya? Cedera, ya cerah. Laki-laki. Ah! Oke, man. Ini kan station kita nih buat nge-goreng chicken wings. Nah, jadi gue coba sekarang masukin dulu tepung keringnya. Nah, masukin ke tepung basah. Sehat. Masukkan kongkang. Bang, masukin ya? Ya. Berapa menit? Lima menit. Sampai הא�opi. Ja,OME Inspectori. G wur K Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton